Lalu kalian reset worldnya ya, di kiri bawah Ceret! Kalian perhatiin tuh, ada, uh, liat liat, liat liat Tekan tombol yang ada disini guys Kalian Hello people, game lover Kembali lagi bersama gue Brano di channel Winda Baksudara Dan kali ini teman-teman, kita akan bermain Solar Smash Yaitu game mengenai alam semesta, bumi Dan juga planet-planet lainnya Dimana disini gue akan membuka semua rahasia yang ada di game Solar Smash Dan rahasianya itu sesuai dengan update terbaru pertanggal video ini dibikin Yaitu 23 Agustus 2021 So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bakal lihat Rahasia apa aja yang ada di game Solar Smash Kita kumpas satu-satu Let's go! Yang pertama, kita akan bermain Planet Smash Karena disini gue akan membuka planet ya Bentuk planet bumi yang aneh-aneh, yang lucu-lucu dan yang mengerikan ya Jadi kita akan mulai aja langsung Untuk yang pertama adalah bentuk planet yang namanya Ghost World Atau Planet Hantu ya Caranya kalian pilih yang Susano ini ya Susano Sasuke Lalu tinggal kalian hancurkan segala arah guys nih Kalian klik di segala arah Buminya teman-teman lihat Uh, Susano-nya banyak banget ditonjokin sama Susano teman-teman Uh, amazing sekali ya Bayangkan kalau di, apa namanya, di bumi kita diserang oleh Susano-nya Sasuke sama Uchiha kayak gini guys Oke, kalian puterin aja sambil kalian keluarin terus Susano-nya ya Sampai bentuk buminya menyerupai jamur nuklir seperti ini guys Nah, muncul achievement Kalian lalu klik tanda tanya di kiri Dan Ghost World Sudah terbuka Ini adalah Ghost World ya Sangat mengerikan Coba kita capit Ghost World-nya pakai cumi-cumi raksasa ya Uh, itu dia cumi-cuminya Wah, bisa dicapit guys Coba kalau cacing Cacing Apakah bisa? Gue cepetin aja Cacing juga tembus teman-teman ya Bayangkan Ini padahal sudah bentuk hantu loh Bumi hantu Tapi masih bisa tembus sama makhluk-makhluk alien yang mengerikan ya Oke lah, kita akan menuju ke planet berikutnya Yang selanjutnya kita akan membuka yang namanya Planet Manusia Salju Ini kocok banget sih guys ya Caranya kalian pilih laser es dan kalian hujani es Di seluruh bumi ya Power-nya mungkin bisa gue kuatin kayak Oh, nggak bisa yang ini ya Yaudah, kita akan cepetin aja Lalu gue akan mulai menghujani bumi Dengan hawa es Sehingga semua penduduk Umat manusia di dunia Mati Membeku Bercanda guys ya Bercanda adik-adik ya Bumi tidak akan membeku mengerikan seperti ini Kita berdua bersama Tidak ada kiamat yang mengerikan seperti ini ya Aduh, Indonesia beku juga Maafkan aku teman-teman Tapi untuk mendapatkan planet rahasia Aku harus melakukan ini Dan menghancurkan Bumi Dengan elemen Beku Sampai ke akar-akarnya Oke, tadi udah muncul achievement teman-teman Kita langsung lihat aja di tanda-tanya Kita punya yang namanya Dunia Snowman Planet snowman What the hell, men Coba gue tembak pakai senjata baru ya Ini namanya Ghost Cannon Kita bolongin badannya Bisa nggak ya? Ah Wah, peluk Badannya bolong Kita nuklir mukanya Dia Langsung bolong mukanya guys Bolong dikit doang Nah sekarang kita akan masuk ke bentuk-bentuk bumi yang sangat aneh dan sangat mengerikan ya Jadi semoga ini tidak terjadi ya guys ya Dan caranya agak sulit Jadi kita akan ke bentuk bumi aneh yang pertama Yaitu kalian pilih cannon ya Pilih laser yang mana ya Laser yang ini ya Laser yang ini ya Cannon ini Lalu kalian tingkatkan tenaganya di setting Kalian tingkatkan tenaganya menjadi Menjadi 5 ya Tenaga terkuat ya Kita akan membuat yang namanya bumi datar teman-teman ya Oke, langsung aja gue cepetin Dan gue akan mempangkas bagian atas bumi ini Wuh, gila ini kekuatan cannon Eh apa, laser level 5 guys ya Mengerikan banget coy Nah kita pangkas seperti ini Oke, atasnya juga ya Pangkas bersih guys ya Pangkas bersih, pangkas bersih Kita pangkas semuanya Lalu pangkas bagian bawah Sisakan sedikit di bagian tengah teman-teman Nah tuh ya Gampang banget ya Lihat ya 7 bilion manusia sudah meninggal guys Gue ketawa lagi gila psikopat Oke Kita giniin Easy banget Oke Kayaknya sini udah cukup ya I don't know man Gue gak yakin juga Soalnya kadang-kadang gagal guys Tapi gue akan Akan poles sedikit lagi kali ya Kita akan poles sedikit lagi teman-teman Bagian sini Nah kayaknya ini udah cukup deh Kayaknya ini udah cukup ya Nah udah kurang lebih rata begini guys Kita poles ini lagi lah Nah udah kurang lebih rata gini Lalu kalian reset worldnya ya Di kiri bawah Cerat Kita punya yang namanya Flat Earth Atau bumi datar Bayangkan guys Pemuja-pemuja Teori Bumi itu datar Kalau memang bumi seperti ini guys Mereka langsung berfora-fora Dan berpesta Karena teori mereka itu benar semua guys Karena bumi itu datar Dan bawahnya itu dipenuhi oleh Core atau pusat dari bumi Yang menerocos ke bawah gitu ya Nah untuk yang bumi datar ini guys Dia mataharinya nih Matahari dan bulannya itu Dia agak berbeda Dan agak spesial ya Tapi spesialnya kayak gimana Nanti kita akan kupas bareng-bareng guys Oke Ditunggu aja Nonton terus Stay tune terus Sekarang kita bakal mendapatkan Bentuk bumi yang agak unik Dan agak sulit Untuk didapatkan ya guys Karena kita bakal Mendapatkan bumi Yang bentuknya donat teman-teman ya Dan untuk mendapatkan bumi Bentuk donat Ini agak tricky ya Jadi kalian pakai ini aja Pakai nuklir Lalu kalian tingkatkan Kekuatannya menjadi mentok Menjadi 5 Dan juga Jumlah nuklirnya ya Menjadi 70 Dan setelah itu Kalian scroll Sampai mentok ke atas Seperti ini guys Sudah gak bisa ditarik lagi Kalian tembakin Di sudut atas 3 kali 1, 2, 3 Dan kalian tarik ke bawah Kalian tembak Sudut bawah 3 kali 1, 2, 3 Nah Sudah bolong kayak begini guys Sudut atas dan sudut bawah Kalian tinggal menggunakan Laser kekuatan full Untuk meratakan Seperti ini ya Ingat guys ya Harus di scroll Ke atas Mentok atas Di sudut atas Kalian tembak nuklirnya Dan juga Kalian Scroll Sampai mentok Ke bawah teman-teman ya Harus Bentuk bolongannya Tuh dari atas Dan bawah Seperti ini ya Kalau sudah guys Kalian tinggal reset aja Menjadi Bentuk Donut Teman-teman Bayangkan Bumi kok Donut Aduh Ini yang di tengah ini Gimana guys Yang di tengah ini Ntar gue liatin Mouse gue ya Ntar misalnya Disini ada orang Terus Disininya ada orang juga Bisa say hi Dari jauh gitu Halo Penduduk umat manusia lain Apa sih gue Lihatlah guys Betapa indahnya Bumi Donut Yang akan segera dimakan Oleh Cumi-cumi yang lapar Dan sekarang Tersisa Bentuk bumi Yang terakhir Yaitu Kita akan membuat Bumi kotak Ada cara gampangnya juga Gimana caranya Coba ikuti petunjuk gue Kalian pilih Yang di kiri Yang gambar kotak ini Lalu kalian tingkatkan X nya sekitar seperti ini Y nya seperti ini Dan Z nya Seperti ini ya Lalu habis itu Kalian tinggal gunakan Laser berkokotak Maksimum Dan kalian mulai Menghancurkan bumi Karena di dalam bumi Ada sebuah kubus Rahasia Yang akan kita Kuliti guys Ya Nih ya Lihat ya Karena kalau kita Mainin X, Z nya guys Nanti jadi lebih gampang Ada kotak ya Ada kotak di dalam bumi Saat bumi bagian luarnya Kita hancurin kayak gini Teman-teman ya Jadi gue akan mulai Menghancurkan bagian luarnya Sehingga menjadi kotak utuh Kita cepetin aja coy Oke Hampir jadi teman-teman Oke kurang lebih Seperti ini guys ya Ini kotak utuhnya Kalian tinggal Poles lagi aja ya Kalian poles-poles dikit Tuh ada yang masih Ngejendong di atas Poles-poles dikit Poles-poles dikit Pastikan bentuknya Mendekati sempurna ya Karena kadang-kadang Kalau bentuknya Nggak kotak persis Dia suka gagal guys Pas di reset Nggak muncul ya Kalau lebih kayak gini Sini udah one Masih ada jendolan di bawah Rupanya maaf Dan kalau kalian rasa Sudah cukup sempurna Bentuk kotaknya Seperti ini Kalian tinggal reset Gue nggak jadi Ada kesalahan tadi Sekali lagi Kalau bisa kalian bikin Sempurna mungkin ya Kalian poles Bener-bener Ampe rata Seperti kotak Nah ini harusnya sih Udah jadi nih ya Oke Langsung aja kita reset Apakah akan menjadi Bumi Kotak Sudah kita dapatkan Teman-teman Indonesianya Kok jadi patah Begini kalian lihat Ya Indonesia tidak Ini kalau kalian bisa Lihat Indonesia nya guys Yang bagian timurnya Kok mempatah begitu Aduh Saudara-saudara Kita di Papua Jadi nggak bisa Ngelihat kita Dari jauh coy Karena patah guys Tapi walaupun Nggak patah juga Tetap nggak bisa Ngelihat dari jauh sih ya Selamat tinggal bumi kota Karena bulan Akan segera Menabrakmu Tidak Nah semua rahasia Bentuk bumi Sudah kita buka semua Tapi tidak berakhir Begitu saja guys Karena masih ada Beberapa rahasia lagi Yang tidak kalah menariknya Yang akan kita kumpas Let's go Nah ini adalah Rahasia yang cukup sulit juga guys Karena ini adalah Rahasia achievement Dimana kita harus menyisakan Jumlah penduduk 1B337M 1.337.000.000 Dan ini Agak sulit guys Karena kita harus Sangat presisi ya Udah dikit lagi tuh Udah 1.370 Kalian bisa lihat di bawah Dan ini gue harus Pelan-pelan banget ya Gue fokus dulu teman-teman Selesai nih Harus benar-benar Presisi guys ya Dan jangan lupa Kecilin tenaga laser kalian Sampai paling kecil ya teman-teman ya Oke itu dikit lagi nih 1.338 Dikit lagi Kali cowel lagi guys Jangan sampai 1.336 Aduh Yes Pas 1.337 Kalau sudah kalian reset ya 1.337M People remaining Artinya tersisa 1.337.000.000 Penduduk Yang tersisa di bumi Dan kenapa harus 1.337.000.000 Kenapa harus 1.337 guys Karena dari yang gue baca-baca Dari beberapa sumber 1.337 itu adalah Angka yang melambangkan Ada banyak ya Banyak arti ya Ada yang bilang itu Angka malaikat Ada yang bilang juga itu Angka orang-orang pilihan Dan ada juga yang bilang itu Angka hacker guys ya Angka hacker-hacker gitu ya Jadi gue gak ngerti juga Mungkin kalian sendiri bisa Mengerti dan Kalian tau Kenapa harus 1.337 ya Dan sebelumnya kita sudah Menisakan 1.337M Orang Kita akan menyisakan 666 Million penduduk guys ya Yang tersisa di bumi Teman-teman Gue fokus dulu Pelan-pelan guys ya Sudah 669 6 6 Million orang Yang tersisa Kita reset Dan kita akan mendapat Ih lambang dajjal 666 juta orang tersisa yang ada di dunia Kayaknya sih bener guys ya Kayaknya yang 1337 itu orang-orang pilihan Orang-orang yang mungkin orang-orang yang suci ya Nah yang tadi yang 666 itu tersisa orang-orang yang titisan iblis dan dajjal guys Jadi ada antara 1337 orang baik atau 666 orang jahat ya Yang tersisa di bumi kalian mau pilih yang mana guys Selanjutnya rahasia yang tidak kalah menarik yaitu senjata alien armada ya Dan caranya adalah kalian pilih nuklir yang ini Lalu kalian setting kekuatannya menjadi 66 dan jumlahnya menjadi 1 aja guys ya Jadi saat kita akan menembakkan nuklir Bukannya nuklir yang keluar guys Melainkan armada alien yang keluar dan menyerang bumi ya Dan membolong-bolongi bumi itu ya Uh armadanya langsung membolongi bumi coy Enggak cuma itu aja guys Kalau kalian tekan tombol target di kiri atas Dan kalian tekan tombol yang ada disini guys Kalian yang akan menggerakkan armada aliennya Walaupun cuma 1 ya Tapi ini seru banget guys Karena kalian bisa tembak-tembakin bumi dan masuk ke dalam gitu temen-temen ya Gokil banget sih nih liat nih Tadi mati pesawat gua Gege gak tuh guys Gokil Keren banget nih game Gak cuma armada alien yang bisa kalian kontrol guys Jadi kalau kalian pilih naga senjata naga yang ini Lalu kalian masuk ke mode target dan kalian klik tombol bulatan kanannya Kalian juga bisa mengontrol naga yang mengerikan ini ya Leduk Rahasia selanjutnya adalah rahasia yang menurut gua cukup konspirasi temen-temen ya Karena guys Kalau kalian pake UFO ya Biasanya ya Kalau kalian tembak UFO nya dimana aja Contohnya disini ya Tembak UFO nya Gokil seperti Boom UFO nya bakal nembak seperti itu guys Tapi guys Kalau kalian tembakan UFO kalian ke daerah sini guys ya Di atasnya benua yang ini Lalu disini Kita tembak coba Apa yang terjadi Liat-liat ada roket kecil Liat nih gua reset ya Dan achievement kebuka tadi guys Nih gua tembak lagi Kalian perhatiin tuh Uh liat-liat Liat-liat Liat guys Liat ya Ada roket temen-temen ya Karena kita menembakkan UFO kita di wilayah Amerika Dan Amerika rupanya ada counter UFO nya guys Nah cuma di Amerika doang guys Kalau kalian ke benua sini Ini Rusia ya Lalu kalian tembakan UFO kalian temen-temen Di daerah sini Apa yang terjadi? Ditembak juga UFO shutdown by Moscow Tadi UFO shutdown by US Sekarang UFO di counter oleh Moskow guys Uh gila Wow jebol satu tetep guys ya Dan selanjutnya Ini rahasia yang paling keren Karena kita akan menggunakan laser Dan menembakkan laser kita ke matahari Dan apa yang akan terjadi? Super Nova Dan itulah yang terjadi guys Kalau matahari ditembakkan dengan sebuah laser Dengan kekuatan yang sungguh luar biasa Mataharinya akan meledak Dan mengeluarkan sebuah ledakan pancaran yang sangat besar Yang dinamakan supernova Yang akan menghancurkan semua tata surya Dan juga Milky Way Dan juga galaksi Bahkan bumi tercinta kita Hancur Berkeping-keping Seperti ini ya Adik-adik semua Sungguh mengerikan Dan semoga tidak terjadi Seperti ini ya Nah tadi juga di awal Gue sudah membahas Keanehan matahari dan bulan Di bumi datar guys Jadi kita akan lihat sama-sama teman-teman ya Jadi di bumi datar Bulannya kalau kita tembak pakai laser Bisa meledak ya Ya wajar lah Bulan meledak Kita tembak pakai laser Tapi yang aneh guys Kita tembak mataharinya Pakai laser Berkekuatan 2,5 Meledak Meledak Tapi guys Buminya tidak kena supernova guys Sangat amazing men Jadi disitu gue menyimpulkan Kalau bumi itu datar Kita akan lebih aman dan selamat Dari ancaman-ancaman luar ya Ancaman-ancaman seperti Saat matahari meledak Dan mengeluarkan supernova Bumi akan tetap aman Kalau buminya datar Untuk rasanya selanjutnya Kita akan pindah ke planet machine Atau machine world ya Jadi ini kalau kalian tembak guys Ya gue tembak ya Ada perisa yang melindungi planet ini Sehingga planet ini Tidak mungkin dihancurkan Tapi guys Kalau kalian perkuat Laser kalian Dan gue mau jadiin laser hijau lah ya Kita ganti warnanya Kalian tembak dan kalian paksakan Sampai perisanya kepanasan kayak gini Dia akan jebol ya Dia akan jebol Tapi guys Tunggu ya Kita tunggu dulu Gue cepetin Tapi kalau kalian biarkan lama Dia akan menggenerate perisanya lagi Nah gimana cara untuk Perisanya tidak menggenerate lagi Nah kalian melihat sesuatu di dalam Yang muter-muter itu kan Caranya gampang aja guys Kalian tinggal jebolin perisanya Sudah jebol Lalu kalian hancurkan corenya di dalam guys ya Nih gue hancurin langsung Dan perisanya tidak akan tumbuh lagi Dan planet ini menjadi Planet burik yang mudah Untuk dihancurkan teman-teman ya Soal-soal lo pake perisanya Makan tuh ya Serangan meriam hantu gue Udah gitu doang sih rahasianya Lalu untuk rahasia lainnya Kalian harus main ke mode System Smash ya Yang ada di update baru Dan ini kalian bisa menghancurkan Planet-planet yang lainnya Di Tata Surya Dengan menggerakkan Matahari Matahari bergerak Langsung dapet achievement ya Dan menghancurkan Semua planet-planet yang ada disini guys ya Bahkan bumi juga Ditabrak oleh matahari yang bergerak Dan juga Jupiter yang gedenya hampir sama Kayak matahari guys ya Itu rahasianya guys Selain itu Kalian bisa bawa pulang mataharinya sejauh mungkin Nih ya Gue bawa pulang jauh tuh Dan kalian bakal mendapatkan Achievement Sun has left the system Jadi matahari meninggalkan galaksi ini Dan semua planet menjadi gelap buta Karena tidak ada yang meninggalkan lagi di planet ini guys ya So itu dia guys Semua rahasia yang ada di game Solar Smash Dari update pertanggal 23 Agustus 2021 Gimana menurut kalian semua? Apakah seru? Apakah menyeramkan? Atau mungkin barangkali guys Ada beberapa rahasia yang gue lewatkan Kalau memang ada Kalian bisa tulis di kolom komentar Supaya gue juga jadi tau Dan kita semua tau rahasia apa lagi sih Yang ada di game planet-planetan ini temen-temen ya Thank you buat temen-temen yang sudah nonton Thank you buat temen-temen yang sudah like, share, and subscribe Until I see you On the next video Brando Winda signing out Bye-bye Salam menghancurkan planet Assertiangi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton